Intro Vaksinasi COVID-19 tahap pertama dilakukan Dinas Kesehatan Kota Kendari di kantor Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Senin Pagi. Ratusan warga memadati kantor Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Senin Pagi untuk menjalani vaksinasi tahap pertama. Warga mulai antri di kantor Kelurahan Korumba sejak pagi untuk menjalani vaksinasi tahap pertama. Selain warga, peserta vaksinasi tahap pertama yang digelar Dinas Kesehatan Kota Kendari ini, juga para pelaku UMKM. Tahu infonya dari mana? Dari PRT. Oh ya, PRT ya. Itu tadi vaksin, vaksin pertama ya? Ada kendala waktu sebelum divaksin itu? Tidak ada ya? Tidak pernah sakit atau bagaimana? Tapi tahu manfaatnya vaksin itu apa, Pak? Ya, kalau dengar dari televisi, katanya untuk kecegahan badan. Data petugas kesehatan vaksinasi tahap pertama ini diikuti kurang lebih 500 warga Kelurahan Korumba. Karena selain masyarakat warga Kelurahan, juga ada pelaku-pelaku usaha, utamanya karyawan-karyawati. Vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Korumba akan dilakukan bertahap, agar tidak menciptakan kerumunan untuk mencegah penularan COVID-19. Dari Kendari, Febbrono Tameng, E-News memberitakan.